Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali bersama kami Bancin Parabola Di video kali ini kita akan kembali membahas masalah parabola Ya bro, dan mohon maaf Sudah lama gak bertemu Ada sekitar 2 bulan kayaknya Gak ketemu Dan memang dalam 2 bulan ini Saya sangat sibuk, luar biasa sibuk Sibuknya sibuk gak jelas bro Tapi gak apa-apa Kita masih diberikan kesempatan Untuk bertemu Di video kali ini kembali kita membahas masalah siaran yang ada di receiver Capricion Pokoknya semuanya Mau di Optus, Garmedia, Capricion C2000 Bromo Semuanya Nanti yang mempunyai parabola mini Akan hilang semuanya bro Informasi yang saya dapatkan Pertanggal 30 Maret 2024 Ceritanya Sebelumnya kan Siaran yang ada di receiver Capricion Capricion Cuban itu Itu kan berasal dari satelit Measat 3A Nah sekarang Cerita yang saya dapat Mereka akan pindah Ataupun migrasi ke Measat 3B Tapi itu gak perlu kita bahas Apa penyebabnya dan kenapa Yang perlu kita bahas sekarang Bagaimana cara mendapatkan siaran tersebut Tanpa berlama-lama Langsung aja saya pasangkan TV-nya Dan saya akan berikan tutorialnya bro Tetap disini Stay bersama kami Saya akan pasangkan dulu TV-nya langsung Nah Oke bro Sekarang saya sudah berada di depan TV-nya Disini Seperti yang kalian lihat Disini Ini tampak siaran industri-nya Ini karena saya upload videonya Sekarang pukul 5 sore Pada tanggal 1 April 2024 Jadi disini siarannya masih terbuka Baik di Trans7 Antep dan siaran yang lain-lain Masih terbuka semua disini bro Mungkin ini besok Ataupun nanti malam Akan hilang Jadi Di video ini Akan saya berikan tutorialnya Yang jelas-jelas-jelas mungkin Silahkan disimak Supaya Anda tidak gagal paham Langsung aja bro Tutorialnya Silahkan disimak ya Pertama-tama Yang harus kita lakukan Kita masuk ke menu Di remote itu Kita tekan menu Ada tulisan di situ menu Terus tampilannya akan seperti ini Ada di instalasi ini Ada pengaturan antena Disini kita okekan Di pengaturan antena ini Kita okekan Terus akan muncul Capition ku Seperti ini Kalau tidak Capition ku Anda geser sampai Capition ku Frekuensi LMB nya Anda pastikan Di seperti ini ya bro Di 9750 Agaris miring 10600 Terus Habis ini Kita geser-geser lagi ke bawah Disini ada TP Yang disini TP nya Ada dua frekuensi 12436 Polarisasi nya Disini horizontal Untuk simbol rate nya 3100 Ini adalah frekuensi Yang lama Jadi ini nanti akan Kita ganti Ya bro Jadi Cara mengganti Frekuensi nya ini Kalau memang Para bola kalian Masih seperti ini Frekuensi nya Kita harus ganti Dengan cara Di pengaturan antena tadi Di bagian bawah Ada dia Daptar TP Di daftar TP ini Kita okekan Dan kita Pilih disini Untuk nomor frekuensi nya Disini Ada dua Nomor frekuensi 12436 Dan 12396 Nah disini kan Hanya dua frekuensi Jadi ini yang lama Jadi ini kita tambahkan Frekuensi yang baru Kita tekan Cari di remote Yang warna biru Di remote itu Bagian atas Ada warna biru Di sebelah kanan Kalian tekanlah Warna biru ini Maka akan muncul Seperti ini Frekuensi Ya Nah di frekuensi ini Kita ketikkan Frekuensi yang baru Bro Disini Terus Di bagian simbol rate nya Juga nanti kita ketikkan Ya 31 ribu nya Untuk frekuensi nya Silahkan dicatat Bro 12563 Ini Bisa anda Tengok ini Anda Catatkan yang ini Bro 12563 ini Untuk polarisasi nya ini Dia horizontal Terus Untuk simbol rate nya Kalian pilih Dia Kalian masukkan 310000 0 nya 3 kali Ya Terus Kalau sudah dipastikan Seperti ini Kita geser ke bawah Ada simpan Kita tekan Oke Nah saat Ditekan oke Maka dia akan Sudah tambah ini bro Frekuensi nya Disini sudah 3 ya Tapi ini jangan langsung Dicari ya Ditambahkan lagi Frekuensi yang Satu lagi Karena dia punya Dua frekuensi Sama ditekan juga Warna biru di remote Ditekan Terus dimasukkan Frekuensi yang kedua Jangan lupa Dicatat juga Ini frekuensi yang kedua 12563 Terus Ini polarisasi nya Ini tetap sama Simbol rate nya Kita masukkan Disini juga sama 310000 Ya Ini bro 310000 Baru Kita geser ke bawah Kita simpan Kita tekan oke Nah seperti itu Nah ini kan Sudah ada sinyalnya nih bro 72% Sebelum yang ini Kita cari Frekuensi yang baru Alangkah baiknya Siaran yang lama ini Kita hapus dulu Ini memang masih Dapat disini Punya saya Cuman nanti kalian Pasti sudah Sudah hilang ya Jadi kalian hapus saja Masuk kalian ke menu Terus disini Kalian geser ke kanan Sampai dia Ada nanti Edit siaran Yang di edit siaran ini Kalian pilih Paling bawah Ada hapus semua Ya Di hapus semua Kalian tekan oke Di remote Kita tekan oke Terus dia akan Muncul Anda yakin Untuk menghapus semua siaran Ditekan aja oke Maka siarannya akan Terhapus semua Ya Ini untuk on channelnya Memang disini Tidak terhapus bro Kalau kalian ingin Menghapus on channelnya Nanti Sebelumnya Sudah pernah saya upload Juga di Bancin Parabola Ya Oke lanjut lagi bro Ke video yang Pembahasan Yang di awal tadi Untuk mencari Siaran yang baru tadi Di frekuensi terbaru tadi Tetap kita masuk ke menu Kita tekan menu di remote Nah Di pengaturan antena Ini tadi Paling bawah Di paling bawah Kita pilih lah Frekuensi yang tadi Kita tambahkan Kita tekan Terus disini ada Frekuensi yang baru tadi 1 2 5 6 3 Ini kita centang Kita tekan aja Di remote oke Maka dia akan ter checklist Ini juga yang nomor 2 Kita centang Yang di atas itu Tidak usah dicentang Karena itu frekuensi yang lama Terus kita tekan di remote Warna biru ya Kita cari Kita tekan Cari Di remote Kalau ini TV dan radionya Pilih aja semua Nitsetnya ini Pilih aja tidak Terus kita geser ke paling bawah Ada cari Di oke kan aja Kita oke kan Maka dia akan mencari Semua siaran Yang Baru tadi Yang Frekuensi yang kita tambahkan Ini 12436 ini 12643 ini Maka akan dicari semua Apakah kamu yakin Ingin menyimpan Tentu oke Kita simpan aja Kita tekan oke Maka siarannya Sudah Muncul kembali Bro Payah kali ya Mulut ini ngomong ya Ini siaran-siaran yang baru Sudah tampil semua Tapi sama ya Untuk Trans7 Trans TV Global TV RCTI MNC TV Tetap pakai-paket Nah disini Siaran ANTP nya Sudah muncul Di frekuensi Yang baru Terus Bagaimana Kalau kalian Agak sulit Begitu Menggunakan cara ini Ada lagi bro Cara yang lain Dengan cara Ditekan juga menu Memang dia Cara itu Tetap sama sih ya Cuman ini Perbedaannya sedikit Ini kita cari Tanpa menggunakan Frekuensi Jadi nanti ceritanya Kita Mencari buta Untuk memastikannya Ini coba saya hapus lagi Semua siarannya dulu bro Ini cara yang kedua ini Tanpa memasukkan frekuensi Artinya kita Melakukan pencarian langsung Jadi nanti Frekuensi-frekuensi Yang belum masuk Di receiver ini Akan otomatis Terupdate dia Caranya Kita tekan menu Terus di menu ini Ada pengaturan Antena juga Kita oke kan Nah disini kan ada ini bro Capition Q Anda pastikan dulu Dia di Capition Q Terus kalian geser-geser Ke bawah Untuk daya LMB nya ini Pastikan dia on Seperti ini bro Terus Frekuensi LMB nya ini Kalian pastikan Sudah sama Seperti ini 9750 Garis miring 10600 Terus Di bagian bawah ini Diesek-dieseknya ini Ini saya rasa Enggak perlu ya Yang paling perlu itu Kalian pilih Paling bawah ini Mulai mencari Dan kalian pilih Kok pilih Kalian pilih disini Buta Ya Di buta Baru pas disini Kita tekan Oke dia Disini Untuk FTA saja Kalian pilih Tidak Terus TV radio nya Bebas Disini saya pilih Semua aja Terus Kalau udah yakin Kita tekan aja Oke Nah Saat seperti ini Pencarian buta Maka Frekuensi-frekuensi Yang belum ada Disini Di TV nya Ataupun frekuensi Yang belum Terupdate Frekuensinya Akan tampil Semua lagi disini bro Seluruh siaran Yang berhasil Di tracking Para boleh Kalian itu Akan tampil Semua disini Ya Tinggal kalian Tunggu aja Sampai nanti dia Pencariannya ini Selesai Setelah pencariannya Selesai nanti Maka Tinggal Ditekan oke Apakah Kamu ingin menyimpan Saya tekan aja Terus oke Maka disini Siaranya sudah Terupdate kembali Tanpa harus Memasukkan Nomor frekuensinya Bro ya Oke mantap Cukup sekian bro ya Video kali ini Jangan lupa ya bro Disubscribe lah ya Disubscribe Ditekan like Dan juga Dishare Kepada teman-teman kita Karena mereka juga Kehilangan siaran Kasian Biar nonton mereka Dan bisa Tanpa harus Dipanggil Tukang service Begitu bro Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Saya pamit Untuk diri Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh